Halo selamat suara pemirsa Anda menyaksikan Ainu Sore bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak batasan usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun namun mengabulkan syarat kepala daerah bisa menjadi Capres dan Cawapres walau belum berusia 40 tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Putusan ini merespons permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres dan Cawapres artinya mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Namun dalam dalil penambahan syarat Capres dan Cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah dan dikabulkan MK. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia terima kasih telah menonton!